Aksi kejahatan menimpa warung kecil dan korban yang diincar juga perempuan. Pria yang mengenakan helm ini awalnya terlihat seperti pembeli biasa di sebuah warung kelontong di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun begitu masuk ke dalam warung. Bukannya mau membeli ternyata ia adalah rampok. Ia merampas gelang dan kalung yang dipakai korbannya. Sekarang kita lihat lagi awalnya. Pelaku ternyata tak sendiri. Ada seorang pria bermotor di sisi warung yang diduga sudah menunggu untuk kabur. Aksi pelaku pun terbilang licik karena dilakukan saat waktu sholat Jumat. Dan suasana sekitar TKP sepi. Korban sempat mengejar namun kalah cepat dengan pelaku yang sudah tancap gas. Akibat kejadian ini korban kehilangan emas hingga 35 gram. Jalan lintas Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan ini memang ramai. Pelaku kejahatan bisa cepat menghilang kalau dikejar masa. Tak heran perampokan sudah kerap kali terjadi di wilayah ini. Untuk kasus terakhir masih dalam penyelidikan pihak Polsekta Samarinda seberang. Semoga pelakunya bisa segera tertangkap.